Intro Kementerian Pertanian menggelar pertemuan bertajuk The Import Race Analysis bersama delegasi pemerintah Timur Leste pada Senin 26 Agustus 2019. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Iketut Diamirta membahas soal potensi ekspor DOD atau De Old Duck serta pekan ternak menuju Timur Leste Dengan kata lain, pertemuan Govenant to Govenant ini adalah untuk membuka jalur perdana ekspor bibit bebek ke Timur Leste. Dirjen Pertanakan dan Kesehatan Hewan Timur Leste Dominos Gosmao menilai kerjasama ekspor-impor ini memiliki prospek yang menguntungkan karena jarak antar negara yang dekat membuat harganya bersaing alias relatif murah. Namun, perwakilan dari Timur Leste perlu mencermati faktor resiko impor produk peternakan dari Indonesia. Aspek kualitas serta kesehatan menjadi salah satu yang perlu dicermati sebelum melancarkan kerjasama impor. Jadi yang sekarang saya datang itu untuk survei melihat DOD-nya, itiknya supaya nanti seluruh produk peternakan itu kita akan rekomendasikan semua untuk bisa impor ke Timur Leste kemudian untuk pabrik-pabrik pakan itu juga kita akan melihat supaya kerjasama di dalam bidang peternakan itu akan dilakukan secara keseluruhan. Dari segi penyakit, memang risikonya lebih tinggi daripada daging karena ewan hidup itu yang dikirimkan dari tubuh bulu sampai fesisnya jadi di situ penyakit. Kemudian memang DOD ini lebih spesifik karena dia reservoir AI, penyakit AI tapi beliau Pak Dirjen ini ingin melihat langsung bagaimana model peternakannya kemudian bagaimana biosecurity dan biosafety yang kita bangun bagaimana model kompartemen bebas AI-nya gitu jadi setelah beliau meyakini, itu beliau akan melakukan langkah selanjutnya. Salah satu produsen bibit bebek menyambut baik langkah kerjasama ekspor perdana bibit bebek ini. PT Putra Perkasa Genetika yang mampu memproduksi 600 ribu bibit bebek per bulan merupakan perusahaan yang berpotensi melakukan ekspor perdana. Rebosan baru bagi Indonesia khususnya untuk Putra Perkasa Genetika karena memang untuk itik, selama ini di Indonesia kan belum ada pembibitan yang baik dan berkompartemen. Nah inilah kita mulai untuk menjajak ke luar negeri sehingga Indonesia bisa diakui. Pertemuan ini masih bersifat pembuka jalan antar kedua negara. Namun pemerintah Timor Leste menjamin akan menjadi pelanggan impor dari Indonesia jika produk peternakannya berkualitas dan sehat. Akbar Prakoso, Tim TV Tani mengabarkan.